Kan ini harusnya tanggung jawab abang, abang sebagai kepala rumah tangga, gimana caranya besok bisa bayar kontra kan? Oh jadi karena aku kepala rumah tangga, semua urusan yang ada di rumah, meserahin ke aku, terus tugas sama sebagai istri apa? Aku mau hubungan kita gak segedar gini aja Masuk abang apa? Aku mau kamu tinggalin Herman dan nikah sama aku Aku karena anak kecil yang bisa kamu bodohin Tau kamu jalan sama laki-laki kan? Aku takut ketahuan suami aku Malah bagus dong, kamu bisa diserahin sama abang Herman Aku tinggalin abang Herman baru menikah sama kamu Oh jadi bener ya selama ini kamu selingkuh di belakang aku? Seorang pria tega membunuh istrinya di daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat Diduga karena terbakar api cumburu Seorang suami tega membunuh istrinya dengan menggunakan pisau kater Hari itu, Dini berencana untuk mengajak suaminya jalan-jalan Hanya untuk sekedar mengembalikan hubungan mereka seperti dulu lagi yang penuh dengan romantika Setelah menikah, hubungan Dini dan juga Herman memang mulai merenggang karena sikap Herman yang joek pada Dini Bangun bang, udah siang nih Bangun, udah siang, mandi sana Aku udah masakin makan aku suantamu Udah buruan mandi Udah aku bangun, aku mandi dulu deh Udah aku tunggu di meja makan ya Bang, nanti abang pulang dari toko jam berapa? Seperti biasa, makan siang kan aku di rumah Abis itu dari rumah aku balik ke toko Nanti abang abis makan siang, gue usah balik lagi ke toko gimana? Namanya kenapa? Enggak bang, aku cuma pengen jalan-jalan kok Kita kan lama udah gak jalan-jalan Jalan-jalan? Emang kamu gak kerja? Nanti aku bisa izin kok sama bos aku Bos aku baik kok, pasti diizinin Bukan masalah izinnya, harusnya kamu tau Sikonnya kita, keadaan kita Belum lagi sekarang keuangan kita lagi menurun kan Sikonan kita gak ada, ketika aku lagi sepi Terus gaji kamu belum turun, nanti-nanti aja lah jalan-jalannya Hmm, kayaknya aku bilang ke dulu nih, guru-guru Tuh kan, nasinya aja belum habis Aku dijanji, aku dijanji Kamu kapan ke toko? Nanti bang Udah kalau gitu aku duluan Yaudah hati-hati Dini pun kecewa dengan Herman Yang tak mau menuruti permintaannya untuk jalan-jalan Demi memperbaiki hubungan mereka yang mulai renggang Assalamualaikum Pak Herman Waalaikumsalam Bu, ada apa Bu? Bu di minyak ada, saya mau ada perlu Ada di dalam, nanti saya panggilin Bu ya Jin, ada Bu Susan Eh, Bu Susan Ada apa ya Bu? Tungguin? Ini loh Bu, saya mau ngajak jenguk anaknya Bu Cici yang sakit itu Oh, sekarang ya? Iya Bu, sekalian minta simbangan buat anaknya Bu Cici yang lagi sakit Oh, tunggu bentar ya Bu Bang, minta uangnya dong Buat jengukin anaknya Bu Cici Kamu gak ada uang? Kan uang aku udah habis, Bang Buat belanja bulanan kemarin Juga gak ada uang Kan kamu tau sendiri? Optik juga lagi sepi Kan abis cuma baru kita di minyak makan tadi Ya bilang aja sama Bu Susannya gak ada uang Aduh Bu, maaf ya Bu Saya lagi gak ada uang Suami saya juga lagi gak ada Ya Bu, gak apa-apa Kita berangkat kali Oh ya, tunggu bentar ya Bu Karena Dini tak ada uang Dini pun meminta pada Herman Namun sayang sekali Herman tidak mau memberikannya Dan membuat Dini menjadi kesal Tiba-tiba saja Herman mendapat SMS dari pihak bank Yang mengatakan bahwa toko optiknya Akan disita Jika tidak segera melunasi Sisa cicilan Kamu mau ada di rumah? Iya mas, baru jemukkan anaknya Bu Cici Terus sekarang mau kemana? Mau ke toko Ya udah, gak Amu mau makan apa? Biar aku milik dulu Aku gak loper sih Bikin kopi Ya udah deh Aku bikin dulu ya Bang Herman yang baru saja pulang dari tokonya Merasa heran Karena istrinya ada di rumah Dan tidak bekerja Ini Bang kopinya Abang kenapa sih Sekarang jadi beda banget Dulu aja waktu kita pacaran Dan baru awal menikah Abang tuh baik sama aku Perhatian sama aku Tapi sekarang abang udah beda Emangnya aku ada salah apa sih Bang? Aku gak apa-apa kok Cuma aku capek dengan Masa capek terus sih Bang? Terus ke apa waktu Bata aku Bang? Cerep banget sih Merasa pusing dengan tagihan dari Bang Herman memutuskan untuk merebahkan diri di sofa Sementara itu Dini berusaha memberikan perhatian pada Herman Namun Herman tetap cuak pada sikap Dini Membuat Dini bertanya-tanya Abang benar-benar berubah sekarang Aku mau pergi aja Dia gak mau nanya Karena merasa kesal pada suaminya Dini pun pergi tanpa pamit pada Herman Dini datang ke toko tempat ia bekerja Dengan wajah yang ditekuk Membuat Tony sang bos bertanya-tanya Coba kamu cerita dengan aku Ya awal pun aku gak bisa bantu Setidaknya setelah kamu cerita Bisa lega kan? Udahlah Bang Jangan ngomongin masalah itu Yaudah Daripada kamu cembrut gini Kamu sedih Ya baik kita senang-senang yuk Senang-senang gimana ya Bang? Ya Rasanya banyak yang mikir Yaudah deh Bang Karena merasa jenuh pada suaminya Dini pun menerima ajakan Tony Makasih ya Bang Hari ini Dini senang banget Ya Walaupun lagi kesul sama Bang Herman Tapi Dini bisa lupa deh Ya sama-sama Kau juga senang banget kok Bisa jalan berdua sama kamu Kok lagi bisa bikin kamu sedih lagi Eh Mal Aku kebawa suasana Gak apa-apa To Jadi aku boleh pegang tangan kamu lagi Gimana kalau kita jalan-jalan dulu Jalan pulangnya ya agak maleman gitu Yaudah deh ya Dini kemana lagi jam segini belum pulang Udah mau larut lagi Makin disini tingkahnya makin aneh Waktu sudah menunjukkan pukul setengah sebelas malam Namun Dini belum pulang juga Hal itu membuat Herman suaminya bertanya-tanya Dan menunggu kepulangan Dini Hingga terkantuk-kantuk Herman dengan sabar menunggu kepulangan Dini Dan tak lama Dini pun pulang dengan wajah yang gembira Karmen merasa heran Karena tidak biasanya Istrinya bersikap begitu padanya Kamu gak bikin sarapan ya Kamu gak ada makanan Ada apa sih bang Duh bang Aku gak sempet masak soalnya Aku buru-buru nih Biasanya kamu Berakan disini juga kan gak apa-apa Iya bang Soalnya juga kau lagi ribet Ya terus aku makan gimana Yaudah kamu buatin aku kopi aja deh Aduh bang Gak sempet Abang kalau minum kopi Bikin sendiri aja Buru-buru nih bang soalnya Udah lah bang aku mau berangkat Assalamualaikum Tony yang baru membuka tokonya Kaget melihat Dini yang sudah datang Karena tidak biasanya Dini berangkat sepagi ini Bos Dini sendiri Yang ternyata telah menaruh hati pada Dini Herman sudah menunggu berjuang-juang Namun tidak ada satupun orang Yang datang ke toko optiknya Merasa putus asa Herman pun memutuskan Untuk menutup tokonya saja Bang Sudah soalnya saya pulang dulu ya Oh iya ya Kamu pulang aja Nanti biar toko akan tutup Agak kecewa dengan penolakan Dini Tetapi Tony berusaha menutupinya Hei sebetulan Apa kabar? Baik Ngapain lo disini? Masa-masa bentar nih Udah lama lo? Baru Sudah kapan lo suka kopi? Baru-baru ini sih Mas waktu kopi Makin keren aja lo? Halus aja Gimana pun lo ya? Lo kalau ngomong baik-baik Pasti ada maunya Tau aja lo kayak dupun Udah-udah bak Iya nih Gue lagi Gip sih Optik lagi sepi Banyak lah masalah lain Gue butuh bantuan lo nih kayak Gue butuh bantuan apa sih? Gak enak kok ngomongnya Ngomong banyak apa? Gue minum duit sekitar Satu juta atau Satu juta lima ratus Pasti pulangin gak? Eh lah lo kenal gue berapa lama kali men Pasti gue balikin lah Lalu pas gue cari Hilang-hilang Main gue hantu Pasti gue balikin Tapi kasih gue waktu Satu bulan Sebelum pulang ke rumah Herman berniat untuk Ngopi sejenak Di warung makan kecil Dan tak sengaja bertemu Dengan Arya temannya Dan dengan spontan Meminta bantuan Arya Untuk meminjamkannya uang Dan melunasi hutangnya pada bang Halo Dini Halo bang Kamu udah sampai di rumah? Udah baru aja Tuh menelpon bang Ada apaan nih? Ketika Dini baru sampai rumah Tiba-tiba handphone Dini berdering Dini merasa heran Karena ternyata Yang menelponnya adalah Tony Suami kamu udah di rumah? Belum Emangnya kenapa? Berarti kita aman dong? Iya bang kita aman Yaudah ya bang Sampai ketemu besok Bye Bye Astaga Rumah berantakan banget Saat Herman tiba di rumah Herman terkejut melihat Halaman rumahnya kotor Dipenuhi bedaunan yang jatuh Dan lebih haranya Dini tidak membersihkannya Sama siapa? Sama siapa? Itu bukan urusan abang Kayaknya abang dateng Marah-marah kayak gitu gak jelas Kamu bukan urusan aku Kamu itu istri aku Jelas aku nanya Kamu telepon sama siapa Aku marah pun ada maksudnya Lihat dong Tor depan Gak enak lihat sama orang Entah kan Kayak gak ada penguninya rumah ini Jangan kamu dari tadi Kampunan aja Bukannya beres-beres Kamu itu seorang istri Kamu itu perempuan Herman Saat Herman dan Dini Sedang adu mulut Tiba-tiba Pak Edi Memilih kontrakan Tempat Herman dan Dini Datang untuk menagi Uang kontrakan Yang sudah mendunggang Selama dua bulan Gak enak dari semua orang Pak Malu Pak Ya kalau malu bayar Herman yang baru saja Mendapat transferan dari area Terpaksa bohong pada Pak Edi Kalau belum ada uang Karena memang Uangnya akan dibakai Untuk jalan toko Satu hari saya tunggu Ingat itu ya Duh bang Gimana caranya besok Bisa bayar kontrakan ya bang Mana besok harus ada lagi uangnya Pokoknya aku gak mau tau ya bang Aku gak mau Sampai kita besok Sampai diusir Aku juga lagi bingung nih Gimana cara bayar besok Ya kamu cari akal ke bang Mau pikir Aku diem dari tadi tau Aku gak mikir Aku lagi mikir Aku lagi pusing Daripada kamu ngedumel Itu apa yang tidak memikir Kan ini harusnya Tahun jawab abang Abang sebagai kepala rumah tangga Gimana caranya besok Bisa bayar kontrakan Oh jadi karena Kepala rumah tangga Wow rasanya yang ada di rumah Masalahin ke aku Itu tugas sama sebagai istri apa Pedumel Omel Iya Kita ini keluarga lu Kalau misalnya semua masalah yang ada di keluarga Aku sendiri mikir Itu tugasnya apa Harusnya kamu tuh nemenin aku Waktu aku seneng Waktu aku susah Kenyanyi nyuditin aku kayak gini Gimana abang sih Jadi suami tuh gak berguna Gimana caranya bisa nyenengin istri Malah bikin susah istri Kamu tuh kalau ngomong dijaga ya Aku ditutup suami kamu Kamu bisa hargin aku gak Udah lah aku capek Bersama kamu Aku ngantuk Dimana ya Buah dapetin uang Buah bayar kontrakan besok Aku gak mau Kalau sampai diusir Ntar mau tinggal dimana coba Bang Hermanya juga sih Bukannya mikirin Malah diem aja di kamar Dini yang tidak tahu Harus bagaimana melunasi uang kontrakannya Merasa takut Kalau akan diusir oleh Si pemilih kontrakan Bang Bangun bang Apa sih Dini Kamu ternyata waktu ya Gimana nih bang Caranya besok Biar bisa bayar kontrakan Dini semakin pusing Melihat Herman yang tertidur pulas Tanpa memikirkan Bagaimana cara membayar kontrakannya Dini pun berusaha Membangunkan suaminya itu Karena kesal pada Herman Dini pun keluar kamar Untuk mencairkan pikirannya Tidak tahu harus bagaimana lagi Dini pun terpaksa Meminjam uang pada Tony Bosnya itu Meskipun malu Dini akhirnya Menghubungi bosnya Semalam yang ditelepon itu Menin kita bahasnya jangan disini Dini kenapa Dini aku lapar nih Terima kasih Ayo sambil bahasin ya Aku yang terakhir Tapi nanti ini toko Nggak ada yang nungguin Gimana Aku udah ini kok Netini saudara Kelantaran masih kesal Dengan suaminya Tanpa pikir panjang Dini pun mengiakan Persyaratan Tony Abang Abang kenapa sih Ngajakin aku kesini Kan udah aku bilang Kalau aku lapar Emangnya kamu nggak lapar apa Iya sih aku lapar juga Terus Emangnya kamu butuh berapa sih Emangnya suami kamu kemana Sampai-sampai Nggak bisa bayar kontrakan gitu Mendingan kamu sama aku Kamu mau apa Aku kasih Ya namanya aku juga cinta bang Sama suamiku Alah Dama sekarang cinta-cintaan Sekarang aku tanya Emangnya kamu dapat apa Dari cinta Sekarang kamu malah minta Tolongnya ke aku kan Yaudah nih Aku kasih uang Kamu putus 1 juta kan Ini buat kamu Aku ikhlas Nggak usah dikembalikan Abang serius Mau ngelaskan sama aku Ya serius Asal Asal apa bang Sabar dulu dong Kan aku belum selesai ngomong Kamu main potong aja Asal Kamu mau jalan sama aku Tapi kan aku ada suami bang Alah suami kayak gitu Masih aja kamu peduliin Iya sih Nah gitu dong Oh iya Nanti pulangnya aku ntarin ya Ya nggak usah ragu Iya deh iya Bang Kenapa din Rumah kamu kan masih disana Aku takut ketahuan suami aku Di toko suamiku Tuh kan Tuh kan Tuh Suamiku Udah bang Oh itu suami kamu Udah aku duluan ya Aduh kenapa lewat situ sih Aduh Eh Pak Edi Nah gin Kamu dari tadi saya tungguin Kemana saja Maksud aja mengindah dari saya ya Enggak kok Pak Aku baru pulang kerja Aku emang mau ke rumah bapak Tapi karena aku lagi capek Ntar abis mahir baru ke rumah bapak Alasan saja Udah saya kasih waktu sehari Yaudah deh Pak Ini saya ambil dulu uangnya Coba dihitung dulu Pak Takut ada yang kurang Herman yang baru saja pulang kerja Merasa heran Dari mana istrinya bisa mendapatkan Uang secepat itu Kan saya gak usah marah-marah Kalau kamu nganunggak Iya maaf deh Pak Makasih ya Din ya Eh Maaf makasih ya Din Tunggu Din Tunggu Din Aku pengen kamu selalu Kamu selalu Kamu udah Kamu udah bisa Kamu udah bisa bayar uang kontrakan Dapet uang dari mana Pak Aku pinjem lah Masa aku nyolong Kamu siapa Sama siapa itu bukan urusan abang Lagian selama ini Aku yang bayar kontrakan Abang penghasilannya Cuma pas-pasan aja Kamu udah membahas Soal penghasilan aku Selama ini Ngebiayain hidup kamu Dari kamu sendiri Enggak aku kerja Kamu kerja Sekarang kamu udah bisa bayar Kamu gak menghargai Sama-sama Iya Udah lah Bang Maksudah banyak alasan Aku capek Mau istirahat Iya Karena kesal pada Din Yang mulai tidak menghargai dirinya Herman pun yang selama ini sabar Terpancing juga emosinya Dari mana Dini dapat Uang sempat itu Bajar aja belum Adi gak beres Kok harus ceritakan Bukan Bokong lagi Din Coba jalan-jalan yuk Aku bosan ya Jalan kemana Bang Iya terserah kamu Enggak kemana aja Terus nanti nih Toko siapa yang mau gue Tinggal ditutupkan Kamu tau gak Din Sebenernya Aku sayang sama kamu Sebenernya aku juga Lama-lama nyaman sama kamu Bang Berduaan sama kamu Aku semakin betah Bisa aja kamu Yaudah deh Bang Kita berangkat sekarang aja yuk Gak enak takut Ada yang ngeliatin nanti di toko Iya Aku lapar nih Kita makan dulu yuk Udah deh aku juga lapar Yaudah Kalau gitu kita teres-teres dulu ya Itu kayaknya banget ini Istilahnya Herman Itu cewek kok menurut istri gue ya Saat Herman mengendarai motornya Ke arah jalan pulang Sekilas Herman seperti melihat Dini sedang berboncingan Dengan seorang laki-laki Meman Oh iya pak RW Buka Larung Iya baru buka lu pak Tadi aku liat Istri-istri lu ya di bawah mencowok Apa? Sala liat kali pak Ini bener Bener betul itu istrinya lu Makasih ya bang Hari ini Aku seneng banget Bisa jalan berduaan sama kamu Sampai pulang jam segini Apalagi aku Din Yang udah lama Nanti-nanti ini Kamu sih bermonyi sama aku sekarang Eh tapi Tumpian Hari ini kamu gak Nyikuti-nyikuti sama si Herman Udahlah bang Udah males sama suamiku Gak bose sama suamiku Kenapa kamu gak tinggalin aja Terus nikah sama aku Berasa memiliki peluang Tony pun menyuruh Dini Untuk meninggalkan Herman Dan memilih Meningkah dengannya Din Aku serius Aku sayang sama kamu Aku mau Hubungan kita Gak sekedar gini aja Masa tabang apa? Aku mau Kamu tinggalin Herman Dan nikah sama aku Kamu serius bang? Iya masa Masalah kayak gini aku Bercanda sih Aku serius lah Gimana? Aku juga sebenernya Mau sih bang Gak tinggalin Bang Herman Terus pilih kamu Tapi aku cuma Lagi cari waktu yang pas Buat tinggalin Bang Herman Ah bilang aja Aku masih sayang sama Herman Makanya gitu bang Aku pasti tinggalin Bang Herman Kau buat milik kamu Tapi aku cuma cari waktu yang pas Gak mungkin kan Tiba-tiba aku Ninggalin Bang Herman Terus menikah sama kamu Iya Aku percaya gue sama kamu Eh bang Udah jam segini Gak enak nanti Kalo pulang kemaleman Takut diliatin tetangga Astaga Sampai detik ini Masih sepi aja nih toko Mana caranya gue bayar Tersiari ya Disini Mas Oh iya silahkan Mas boleh Saya mau beli kacamata Agak kacamataan kita Gak kerja-kerja Ntar saya cari Mas ya Saya kasih beberapa pilihan Mas ya Sampai ini Mas Mas pake aja Mas Udah Bang Sampai sini aja Bang Disini aja ya Bang Aku takut Gak mutu tau Alas lembur aja Tuk aja Bang Aku takut Tuhan dong Sampai keteleson Dimana dong Udah Bang pulang duluan aja deh Ntar aku belakangan Udah kalo gitu Aku duluan ya Benar saja Sesampainya di rumah Herman tidak mendapati Dini ada di dalam Dugan Herman pun Semakin yakin Kalo yang dilihatnya tadi Adalah Dini Jadi dimana aja Bang Banyak kerja lah Bang Kerja Kerja gak kamu bilang Cuma kamu liat Coba berapa ini Jam 2 malam Ada orang pekerja balik jam segini Ya kan tadi aku lembur Bang Di toko Tokonya tuh lagi rame banget Lembur Toko mainan ada lembur Bukan anak kecil bisa kamu bodohi Tau kamu jalan sama laki-laki kan Abang tuh salah liat Salah liat Aku seharian di toko Bang Kalo kamu tau ya Tadi siang aku ngeliat Dengan mata kepala aku sendiri Kalo kamu jalan sama laki-laki itu Dini yang takut kalo perselingkuhannya diketahui oleh Herman Menjadi gelisah Dan menjadi sulit untuk tidur Dini pun memutuskan Untuk mengirim SMS pada Tony Terima kasih telah menonton! Halo Bang Kamu belum tidur? Oh belum Din Kenapa? Eh kamu kangen ya? Apaan sih abang? Gombal banget Tapi Bang Aku takut ketahuan suami aku Kayaknya dia udah mulai curiga disama aku Malah bagus dong Jadi itu artinya Kamu bisa diserahin Sama Bang Herman Maksud abang? Aku tinggal Bang Herman Bermenikas sama kamu Enggak Bang Aku takut Jadi bener ya? Selama ini kamu singgah di belakang aku? Enggak Bang Enggak aku bisa jelasin Jelasin apa lagi? Aku udah tau dari FT Aku tau dari tetangga Dengerin penjelasan aku dulu Bang Aku gak mau dengerin penjelasan kamu Karena sudah terlalu emosi Dengan gelap mata Herman tega menghabisi nyawa istrinya Dini pun mengeluarkan banyak darah Dan seketika Menghempuskan nafas terakhirnya Herman pun kemudian menyesali perbuatannya Yang berusaha membangunkan istrinya kembali Namun usaha membangunkan kembali istrinya pun sia-sia Dengan menyesali perbuatannya Herman juga mencoba mengakhiri hidupnya Tiba pada kedua Soalan penjelasan kita Kitabu hugging Ketika kamu salah memilih dalam hidupmu, penyesalan tidak akan berguna karena waktu terus berjalan. Terima kasih telah menonton!